Hey, what's up guys? Welcome back to Showbasket episode 5 Ya, balik lagi bersama gue Rocky Padilla Dan sebelum gue mulai episode 5 Showbasket ini Gue mau share beberapa announcement buat kalian Yang pertama gue mau minta pendapat kalian Apakah kalian lebih suka kalau gue bikin video dengan background kosong? Atau kalian lebih suka kalau ada background foto atau jersey atau gimana? Tolong kalian share komen kalian di comment section below Dan yang kedua itu Gue hari Kamis akan menjadi komentator di video.com Pertanyaan antara Minnesota Tim Roof melawan San Antonio's First Jam setengah 9 pagi Jadi bagi kalian yang bisa nonton Tolong mampir ke video.com Dan tinggalin komen kalian Jadi gue bisa tau kalau kalian itu nonton nanti Dan yang terakhir adalah Bagi yang belum subscribe Please subscribe to my channel Because basketball season is back Jadi gue akan baik banget konten-konten Kalian gak mau miss konten-konten dari gue Karena sangat eksklusif dan juga menarik Kalau begitu kita langsung aja ke segmen satu Yaitu World Basketball News Guys NBA season is back tomorrow morning Just one more sleep Akhirnya kita bisa lagi nonton Aksi-aksi pemain NBA Dan besok itu ada pertandingan Antara Boston Celtics melawan Cleveland Cavaliers Dan ini storyline-nya banyak banget Yang pertama gue mau share adalah LeBron James besok belum tentu main Pelatih Cleveland sendiri Tyron Lu gak yakin kok LeBron tuh besok bisa bermain Karena itu dia memiliki cedera ankle Yang dialami saat latihan Cleveland Tanggal 27 September lalu Tapi J.R. Smith yakin banget Kalau LeBron besok akan tetap bermain Dan akan bertemu dengan Kyrie Irving besok Jadi kalau begitu kita lihat aja yuk Video dari J.R. Smith Dan J.R. Smith tidak berhenti disitu aja Dia juga mengomentari kekuatan barunya Boston Celtics Karena Boston Celtics banyak sekali wajah baru Ada Kyrie Irving Ada Gordon Hayward Ada rookie Jason Tatum Ada Marcus Morris Jadi menurut J.R. ini Kekuatan barunya Celtics ini Tidak mengkhawatirkannya dia Tidak mengkhawatirkan dia Karena menurut dia Celtics itu bukanlah ancaman Untuk Cleveland Jadi kalau begitu kita lihat aja J.R. bilang apa I mean, nobody really knows What the people are expecting Good things from Tatum So I don't I mean, he's a rookie So I can't really, you know Go there with him Al's, couldn't be Al's Picking pop guy Doesn't really roll as much So I mean, Jalen has obviously Goten better So I mean, I think they're the same I want to say the same team Obviously because of different people In different jerseys But I mean I don't really pose it That's a big threat to us Mencatat satu 3 point Yang mungkin sangat bersejarah Untuk kota Cleveland Yaitu di game ke-7 tahun 2016 Dimana 3 pointnya dia Membawa Cleveland Cavalers Juara NBA Untuk pertama kalinya Nah Clyde sendiri pun Tidak memusingkan pertandingan ini Dia bilang It's just another game Karena terlalu banyak orang Membesarkan game ini Dan dia sudah Mengantisipasi Bagaimana nanti Reaksinya para fans Dia tetap akan fokus Kepada game Tidak akan terlalu memikirkan itu Dan yang terakhir Marcus Morris Besok belum bisa bermain Jadi Marcus Morris Besok masih terkena cedera Dengan lututnya Kemungkinan besar Kata Coach Brad Stevens Jason Tatum Rookie Salts Akan mengambil slotnya Di Starting line up Dan kalian bisa saksikan game ini Live di O Channel Jam 7 pagi Hari Rabu nanti Game kedua Hari Rabu pagi nanti Juga seru banget Pertanyaan antara Houston Rockets Melawan juara pertahan Golden State Warriors Nah ini kadang orang Udah hype banget Game pertama Karena Kyrie balik pertama kali ke Cleveland Jadi seakan-akan orang lupa Dengan game kedua ini Padahal akan ada Ring Ceremony Dan juga banner juaranya Golden State Warriors Akan dinaikkan pada Pertandingan ini Dan ini pertama kali Juga kesempatan kita melihat Bagaimana Chris Paul Dan James Harden Nanti kalau bermain Di sebuah Regular Season Game Karena banyak sekali Pengamat di Amerika Yang menyatakan Kalau Mengatakan kalau Chris Paul dan James Harden Ini gak akan harmonis Di tengah season Karena berebut bola Jadi Gue penasaran banget Bagaimana dengan New look Rockets Apakah mereka bisa bersain Dengan Golden State Di pertanyaan pertama Kita tunggu aja Nanti hari Rabu Nanti kalian juga bisa Share prediksi kalian Siapa yang akan menang Di pertanyaan ini Menurut kalian Kalau menurut gue sih Masih megang Warriors Kayak Warriors masih Lebih solid Karena menurut gue Kayak Rockets masih Mencari Apa ya Mencari-cari Chemistry mereka Nanti bagaimana Chris Paul dan James Harden Bermain di backcourt Jangan lupa untuk Share prediksi kalian Di bawah ya Next ada Joel Embiid dan Hasan Whiteside Sudah melakukan Twitter War Di preseason ini Dan Joel Embiid Twitter at Instagram Game Udah di midseason Formal Dia sempat meledek Hasan Whiteside Kalau Hasan Whiteside Gak dikeluarin dengan cepat Saat pertanyaan preseason Antara 76ers Melawan Miami Heat Hasan Whiteside Akan fall out Dalam 5 menit Dan Hasan Whiteside pun Membalas dengan Menyindir Joel Embiid Apakah dia akan Bertemu dengan Joel Embiid Saat regular season Karena Joel Embiid ini Selama 3 musim terakhir Hanya bermain 31 game Jadi Mereka ini sudah Balas-balasan Tapi Yang terakhir Joel Embiid Menyelesaikan ini Dengan post Instagram Post Instagram itu Locationnya Whiteside Dan dia terakhir Recaption tulis My location Extremely ass Itu lucu banget Dan Joel Embiid Is One of the Funniest Guy In the NBA Dan kalian jadi Harus wajib Nunggu apa aja Nanti Joel Embiid Akan tweet Atau post di Instagram Selama regular season Karena memang dia He's a joker He's a funny guy And he's gonna be The MVP For social media This upcoming season Berikutnya ada Kevin Durant Yang membicarakan Tentang pemain Yang jadisnya Gue pake Yaitu Yanis Atetekunpo Nah Si Kevin Durant ini Dalam interviewnya Bilang Kalau dia suka banget Nonton pertandingannya Yanis Jadi Dia sering banget Nonton Yanis Dan menurut dia Yanis itu adalah Pemain yang memiliki potensi Untuk menjadi Greatest of all time Jadi Kalau gue bilang Yanis ini memiliki potensi Seperti itu Sealingnya tinggi banget Dari panjang badannya Dan juga skillsnya Dan dia musim ini Sekarang menambahkan Senjatanya Yaitu Mid range jumper Dan juga mungkin Three point jumper Jadi kalau dia udah bisa Ngeshoot sih Menurut gue sih Yanis udah luar biasa Udah komplit banget Karena dia bisa defense Dan juga bisa passing Dan Driving game sendiri Kalian tau lah Udah luar biasa banget Jadi kalau gitu Kita masih liat aja Komentarnya Kevin Durant Dan sekarang gue mau update Kalian tentang berita-berita Di NBA Yang pertama ada Lamarcus Aldridge Yang baru aja memperpanjang kontrak Selama tiga musim lagi Bersama San Antonio Spurs Lalu ada Lonzo Ball Yang menyatakan Kalau dia akan bermain Di home opener Melawan Los Angeles Clippers Lalu ada juga Kawhi Leonard Yang gak bisa bermain Di game pertama Melawan Minnesota Karena cedera quadriceps Ada juga Andrea Gudala Dan Andrew Bogut Yang tidak bisa bermain juga Di opener Golden State Warriors Dan ada juga CJ McCollum Yang terkena suspension Setelah meninggalkan Bench Saat ada perkelaian Di pertanyaan preseason Antara Portland Trail vs Melawan Phoenix Suns Dan sekarang gue mau Berbagi juga beberapa Berita tentang Pemain yang tidak diperpanjang Kontraknya Yang pertama Ada Julius Randle Ini semua pemainnya Yang menjadi Restricted Free Agent Pertama ada Julius Randle Dari Lakers Ada juga Jabari Parker Ada juga Clint Capella Dan Marcus Smart Dan yang terakhir Yaitu Berita dari Philadelphia 76ers Rookie Markel Fultz Rookie nomor 1 Philadelphia 76ers ini Tidak akan dimasukkan Di starting line up Oleh pelatih Brad Brown Pada opening game Karena Menurut Brad Brown Kemarin Persiapannya Markel Saat Preseason Sangat kurang Menitnya Jadi Dia mau memulai Markel dari Benchnya 76ers Itulah semua berita Dari World Basketball News Kalau begitu langsung kita ke segmen kedua Yaitu Clips Oke guys Di Clips minggu ini Ada Paul Pierce Yang meramalkan Kalau OKC Thunder Atau OK3 Thinkname barunya mereka Akan menjadi Juara NBA Musim ini Dan juga ada LeBron James Yang memberikan pendapatnya Bagaimana nanti Fans Cleveland Akan bereaksi Saat Melihat Kyrie Irving Bermain di Cleveland lagi Pas game pertama Dan yang ketiga Ada Rookie Dancing Contestnya Sacramento Kings Ini luar biasa sih Gue bilang Rookie mereka Frank Mason Junior Ini Melakukan flip ke belakang Lumayan cukup Mengagetkan semua orang sih Itu Dan yang keempat Ada Jeremy Lin Memberikan salam Atau greetings Atau juga pun semangat Untuk tim terbarunya ABL Yaitu tim dari Taiwan Formosa Dreamers Dan yang terakhir Ada pemain asing NSH Jakarta Brashon Griffin I hope I pronounce Your name right bro Thank you bro For the video He cannot wait To see everybody In Indonesia And play for NSH Jakarta Kalau begitu Kita langsung lihat aja Videonya Di clips What is your crazy prediction Oklahoma City Thunder Will raise The Bill Russell Larry O'Brien trophy No This year In Cleveland Oh The first time You guys December 2nd Came back December 2nd You still remember the date I will never forget that date So I'm probably talking To the foremost experts On what it is like To be in that situation Do you think Kyrie Is gonna get No Anything similar No Everybody's good GONGSHI For most of Dreamers I can't wait to watch you guys play I'm really excited I know you guys are gonna do well this year Ciao Itulah clips minggu ini Kalau begitu Langsung aja kita ke segmen ketiga Yaitu Local Basketball News Di Local Basketball News minggu ini Ada berita pertama Pergantian pelatih Dari NSH Jakarta Mereka mengambil Coach Wahyu Hidayati Atau Coach Cacing Coach Cacing ini Baru saja membawa Indonesia Di SEA Games Untuk membawa pulang Medali perak Dan kali ini Dia mendapatkan Tantangan yang besar Dengan squad yang sangat muda Di NSH Jakarta Tapi dia tetap memiliki Ekspektasi yang besar Yaitu membawa NSH Jakarta Loas ke playoff IBL Di musim yang mendatang Kalau begitu langsung aja Kita lihat yuk Interview dengan Coach Wahyu Bisa playoff lah Season 2017-2018 Saya harap ini Ya challenging lah Ini tim baru buat saya Yang levelnya Ya mungkin Tahun lalu kan di peringkat Sembilan kalau gak salah Jadi Saya ada challenge Buat ya bawa Ini ke Peringkat lebih baik lagi Itu Kebetulan juga Dari manajemennya Ngasih saya kebebasan Untuk berkreasi Seperti Di klub lama saya Sebelumnya Di berita lokal kedua Ada dari Satria Muda Pertamina Jakarta Mereka akhirnya Memperpanjang kontrak Bintang mereka Yaitu Ronaldo Sittepu Atau Dodo Nah Dodo senang sekali Akhirnya bisa Memperpanjang kontraknya Dan berharap Bisa tetap menjadi Leader untuk Satria Muda Dan bisa membawa Satria Muda Juara lagi Di musim yang mendatang Selanjutnya Ada dari juara pertahan Prita Jaya MP Yang baru saja Menyelesaikan training camp mereka Di Impact Basketball Las Vegas Nah kemarin mereka ini Sempat menjalankan Satu scrimmage Melawan Impact Academy Nah Impact Academy ini Berisikan pemain-pemain Yang selalu berlatih Di Impact Basketball Dan mereka sudah berumur Di atas 18 tahun Dan main Plita Jaya kalah tipis 86-79 Dari tim Impact Academy Gue mengharapkan Bisa menaikkan video Halis dari pertanyaan tersebut Either hari Kamis Atau hari Jumat Karena gue main Sudah dikirimkan oleh Pihak Plita Jaya Pertandingannya Thank you much Untuk pihak Plita Jaya Yang sudah mau Mengirimkan video tersebut Dan gue mau kasih Lihat kalian sekarang Mereka ini sebenarnya Fokus kemarin Di individual training Jadi mereka ingin sekali Meng-improve Semua skills Para pemainnya Jadi gue pengen kasih aja Lihat beberapa video Yang gue temukan di Instagram Kalau begitu langsung kita Lihat videonya Sampai jumpa Trek affirm janau Wow Good Daniel got better inhos Yeah Worker bak Hello Yeah Berikutnya tetap dari Amerika, yaitu gue menemukan satu video pemain Indonesia yang bermain di Amerika. Masih kelas satu SMP di Susan Middle School. Tingginya 5'8", umur 12 tahun, namanya Gavin Ibrahim. Dan kok kalian lihat, dia skills-nya bagus banget, ada inside dan outside game-nya. Dan dia sudah terpilih ke Junior All-American Camp. Kalau begitu langsung kita lihat aja highlights-nya. Terus tadi pagi tuh ada launchingnya ABL Season ke-8 di Manila. Dan semua tim hadir dan memperlihatkan jersi yang akan mereka pakai musim depan. Kita juga bisa lihat jersi skills-nya Surabaya. Mereka tampaknya datang dengan logo baru dan warnanya pun juga keren banget menurut gue. Jadi kalian bisa tinggalkan komentar kalian bagaimana menurut kalian jersi terbarunya skills-nya yang akan dipakai di ABL musim mendatang. Oke guys, berita tersebut menutup Local Basketball News minggu ini. Kalau begitu langsung kita ke segmen terakhir yaitu sneaker news. Untuk sneaker news minggu ini gue hanya ingin sharing satu sepatunya dengan kalian. Yaitu sepatu AZA 5. Yaitu sepatu dari kolaborasi antara PT DBL Indonesia dengan Ardiles. Nah sepatu ini terinspirasi dari Mas Azul Ananda, founder DBL Indonesia. Yang hidupnya didedikasikan untuk pengembangan basket di Indonesia. Nah harga sepatunya ini sendiri adalah Rp 349.800 dan gue haram mau nunjukin ke kalian trailernya dari sepatu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, kalau begitu episode 5 kali ini sudah selesai. Thank you guys for watching. Semoga episode kali ini bisa memberikan kalian informasi yang banyak. Dan juga mempersiapkan diri kalian untuk menonton NBA musim ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk kasih thumbs up, comments, apapun yang kalian mau. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel gue. Kalau begitu nama gue... Terima kasih telah menonton!